Intro Nah sekarang kita bicara Apa itu hak asasi manusia? Ya hukum HAM ya Hak asasi manusia Undang-undangnya nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Ya Oke Hukum HAM sekarang Hukum HAM Hak asasi manusia Merupakan hukum Mengenai perlindungan terhadap Hak-hak individu Atau hak-hak kelompok Yang dilindungi secara internasional Dari pelanggaran yang terutama Dilakukan oleh Pemerintah atau aparatnya Pemerintah atau aparatnya Maupun oleh aktor bukan negara Termasuk di dalamnya Upaya penggalakan hak-hak tersebut Maksudnya apa yang bagian akhir ini? Penggalakan jadi Aktor bukan negara Ya Kan aktor bukan negara itu Misalkan FPI Itu kan bukan aktor bukan negara itu Organisasi maksudnya itu Ya Organisasi-organisasi Wagner itu loh Kayak Wagner Wagner Wagnernya Putin Itu kan aktor bukan aktor negara Non-government itu Jodohnya NGO NGO Jadi hukum HAM ini merupakan hukum yang mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu Bukan negara itu termasuk pasukan pemberontak itu Seperti Kalau dia sudah status pasukan pemberontak itu Itu aktor bukan negara kan Ya GAM contoh Nah itu Lanjut coba dulu Oke oke Jadi kalau negara, pemerintah, dan aparat yang melakukan Ini Kepada mereka yang bukan aktor negara Bawah Bawah Bitu Hak asasi manusia HAM Pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa Hak Kebebasan pribadi Pikiran dan hati nurani Hak beragama Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi Dalam keadaan apapun Dan oleh siapapun Tuh Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi oleh siapapun Dalam keadaan apapun Waduh Ini dengar nih Dengar nih Sebi Sambom khususnya ini Itu Hak untuk hidup orang itu Tidak boleh Tidak boleh disiksa Dan tidak boleh dikurangi sedikitpun Dengan alasan apapun Iya Bayangkan Aduh Kalian bilang pejuang Tapi Tidak itu Tapi itu tidak bisa Walaupun mereka melakukan hal biadab seperti itu Tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM dong Tidak bisa pelanggaran Itu Kriminal Jadi mereka semua itu pelaku kriminal saja Kriminal itu Kriminal Kan ada undang-undangnya Waduh Oke oke Nah Nah sekarang General ada pertanyaan nih Jadi yang mana yang dapat disebut pejuang Pejuang sebuah kemerdekaan Apakah yang Pemerintah Pejuang Kalau ini pejuang Dilihat dari mana Kalau dilihat dari Belanda Kita Kriminal Kalau Belanda tuannya Kita pejuang itu Kriminal Kecuali sudah dia jadi Laskar Jadi Laskar-Laskar yang Itu Peta Itu ya itu Pentara Baru Tapi kalau tidak ya Kriminal kita itu Ketika Melawan Belanda Kita bilang aja pejuang Tapi bagi Belanda Kriminal Enkoi Kriminal ya Ini Lan Ila bilang Pak JT mungkin bisa nonton Video Paradise Bombit Sudah Saya sudah nonton 3 kali Yang produksi Sebi Sambom punya Dia aktor utamanya Sebi Sambom kan Saya sudah nonton 3 kali Lan Liliat Ya Saya sudah mengerti Saya sudah tahu isinya Tuh Ini yang Ini bicara bukan Bukan hukum sepihak Bukan hukum klaim-klaim Tapi ini hukum internasional Hukum negara resmi Bukan Bukan sekedar Klaim dan pencitraan diri Bikin video dan sebagainya Oh ya bisa Tidak Tidak Ini kita berbicara tentang Hukum resmi yang berlaku Internasional Dan berlaku di Sebuah negara yang sah Seperti negara Kesatuan Republik Indonesia Ya Ya saya Karena kita berbicara ini Soal Bagaimana kita mengedukasi publik Dengan kebenaran Berdasarkan hukum Yes Ya oke Saya tidak berbicara Saya cuma Oke Kebenaran tiga pak ukurannya Kebenaran Tuhan Tidak usah diukur itu Sudah pasti Kebenaran menurut aturan Satu Ya Kedua Kebenaran menurut Logika Oke Kebenaran menurut Kebenaran menurut Tuhan itu mutlak Kebenaran menurut Tuhan itu mutlak Misalkan kitab suci Alkitab Tidak usah dibicarakan itu Ya Terus kebenaran menurut hukum Aturan Aturan Harus ada dasar hukumnya ya Betul Baru dinyatakan benar Baru Ketiga Kebenaran Berdasarkan logika Artinya memenuhi Hukum logika Akal sehat Iya Kalau tidak ada akal sehat Nanti jadi dungu Nanti kita Baru keempat Keempat Ada empiriknya Ada pengalamannya Empirik Empirik Kejadian nyatanya itu ada Iya Iya Pengalaman yang nyata terjadi Iya Jadi ada semacam pengalaman empiris ya Yes Oke Itu Ukuran Kebenaran Dan kalau belum bisa dibuktikan Secara empiris Enggak Enggak usah ngomong Itu Berarti itu Masuk Kategori Halusinasi Halusinasi Iya Oke Oke Lanjut Lanjut dulu HAM Dalam konflik bersenjata Nah Pasal 4 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Yang mengatur Sebagai berikut Satu Hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa Hak kebebasan pribadi Pikiran Dan hati nurani Hak beragama Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi Dan persamaan dihadapan hukum Dan hak untuk tidak dituntut Atas dasar hukum yang berlaku surut Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Dan oleh siapapun Pasal 3 KJ1949 Melindungi orang-orang yang tidak ikut dalam konflik bersenjata Oh ini dia nih Itu dia Pasal 3 Jadi orang yang tidak ikut Melindungi orang-orang yang tidak ikut dalam konflik bersenjata Termasuk yang dianggap atau dituduh mata-mata Dicurigai mata-mata Karena mereka tidak bersenjata Yang boleh dibunuh kan yang tembak-tembaan Yang tembak-tembaan yang pasukan yang hierargi Itu kan bukan dianggap manusia mereka Dianggap barang itu Dianggap senjata Jadi senjata lawan senjata Itu Itulah sebabnya Jadi kalau yang tidak bersenjata Manusia yang tidak bersenjata tidak boleh dibunuh Betul Kan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun Oleh siapapun Itu Hak untuk hidup itu Makanya kan kita bilang dulu waktu paradoks Suruh dia operasi militer Karena disitulah kita melindungi hak asasi manusia Kayak gitu Ya 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 Ini buktinya Betul Tapi ketika penegakan hukum ada orang mati Itu melanggar hak asasi manusia Oleh tentara lagi Kalau operasi militer terhadap pemberontak bersenjata Tidak melanggar hak asasi manusia Tidak ada masalah Justru dia melindungi orang yang tidak ikut perang itu Ya ya Ini buktinya Paradoks dari awal pertama aku bilang kan Ya ya Tuh Oke Pelanggaran HAM sekarang Nah itu Bisa terjadi dalam konflik bersenjata Terbunuhnya orang-orang yang tidak terlibat Dalam konflik bersenjata Dalam operasi penegakan hukum Terbunuhnya orang-orang di luar perintah pengadilan Lalu yang ketiga Dalam operasi teroris Terbunuhnya orang-orang yang tidak terlibat Dalam konflik bersenjata Terbunuhnya orang-orang di luar perintah pengadilan Iya ya Jadi mau teroris Bapak balik-balik ke situ-situ juga Karena apa? Pelakunya tetap manusia Kalau manusia maka dilihat Humaniter Itu Iya ya Oke Lanjut Dunia menyorot Pelanggaran HAM Di Papua Sudah lah Ini Dunia menyorot Pelanggaran HAM Di Papua Sudah lah itu West Papua Ha? Mau dibaca bagaimana? Gak usahlah Itu sudah tahulah dunia menyorot Itu cuma kasih tahu Ada dunia menyorot Ada ya Suara Amerika Serikat Menyorot pelanggaran HAM Di Papua Amerika Serikat Memberikan banyak catatan Tentang pelanggaran HAM Di Indonesia Dalam laporan tahunannya Indonesia 2013 Human Rights Report Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Menyoroti masalah pelaksanaan HAM Baik kemajuan maupun kemundurannya Terus Tanggapan toko Papua Tentang HAM di Papua Freddie Numberry Misalkan contoh toko Papua Pensiunan militer Yang juga mantan menteri Dan mantan gubernur Irian Jaya Menuliskan tanggapannya Di harian kompas Pada 7 Mei 2014 Menurut dia Sorotan terhadap Pelanggaran HAM Di Papua Oleh negara-negara Di dunia belakangan Memang makin tinggi Dua Freddie Numberry Adalah toko Papua Toko militer Asal Papua Dengan pangkat Laksamana Madia TNI Purna Wirawan Mantan gubernur Irian Jaya 1998-2001 Menteri negara Pemberdayaan Aparatu negara Dan reformasi Birokrasi Dan menteri Kedaulah Kelawatan Perikanan Dan menteri Perhubungan Menegaskan bahwa Memang meningkat Makin tinggi Ya Oke Itu bukan kita yang bilang Pak ya Iya Bukan Oke Nanti dibilang pula Kita pemerintah Yang ngomor-ngomor Yang bilang Pak Tidak doang Kita tulis itu Kan itu Ada Ada Oke Operasi militer Oleh TNI Operasi Gakut Ini yang tadi Kan itu Ya Kembalik lagi Itu pertanyaannya Kan Nggak bisa digabung Satu ke kanan Satu ke kiri Jadi Apa yang dinamakan Operasi Damai Kartens Itu Tidak tahu yang mana Iya Karena memang juga Ada beberapa Petinggi TNI Itu Saya tanya begitu Pak gak bisa jawab Ya Mau jawab cari Dimana Kalau saya tanya Sama beberapa General itu Ada dasarnya Enggak ini Operasi Damai Kartens Di sini Dimana Polisi Digabungkan dengan TNI Yang mana yang betul Polri di dalam TNI Polisi dalam TNI Atau TNI Dalam Polri Jadi Memang harus Dipisah Pak Ya Harus dipisah Itu Lihat itu Pemisahannya Artinya Ini Pemisahan Tuntutan hukum Iya Tuntutan hukum Iya Dan ini Tidak ada Dasarnya Operasi Damai Kartens Tidak ada Dasar hukum Dia hanya Kesepakatan Akibat Kesepakatan Apa Lanjut Terus Nanti Tidak ada Tuh ini Dia Kalau Kesepakatan Kan itu Operasi Militer oleh TNI Versus KKB Pelanggaran HAM Jadi Operasi Militer Oleh TNI Versus KKB Itu Pelanggaran HAM Iya lah Nah Coba lihat Diagramnya Ini Kota Kijo TNI Mengatasi Gerakan Pemberotakan Bersenjata Garis Merah Turun Langsung Tembus Tabrak Yang lain Ya Kelompok Kriminal Bersenjata Ditemui Ditembak Disini Ini Pelanggaran Kartu Merah Ini Kartu Merah Iya Itu Akibatnya Kalau Gabung Artinya KKB Itu Gabung Polisi Dan TNI Iya Itu Akibatnya Kalau Gabung Satu lagi Iya Jadi Tidak Tidak Ada Doktrin Khusus Tentang Penggabungan Operasi Operasi Penegakan Hukum Dan Operasi Militer Itu Seperti Minyak Dengan Air Kira-kira Satu di kanan Satu di kiri Jauh Ya Ini Sengaja Saya tanya-tanya Begini Apa General Supaya Bisa Lebih Mempertegas Oke Oke Karena Ya itu Banyak Sekali Kemudian Kita Lihat Misalkan Sudah Tidak Jelas General Yang mana Polisi Yang mana Tentara Bahkan Konon Kabarnya Ini Saya Dengar Ini Di Papua Itu Polisi Bisa Pake Baju Tentara Itu Bodoh Diri Nah Tentara Bisa Pake Polisi Saya Gak Tau Yang Mana Yang Benar Lanjut Lanjut Jadi Orang Bingung Makanya Orang Papua Itu Bingung Yang Bunuh Siapa Polisi Itu Tentara Ini Orang Papua Bila Itu Lalu Sekarang Penegakan Hukum Oleh Polri Ini Dia Bisa Kena Kartu Merah Kalau Kemudian Ini Garisnya Turun Dia Masuk Mengenangani Pasukan Pemberontak Bersenjata Iya Jadi Kalau Misalkan Polisi Menembak Pemberontak Bersenjata Kena Am Dia kan Tidak Boleh Nebak Polisi Polisi Tidak Boleh Bunuh Orang Siapapun Siapapun Dalam Keadaan Apapun Tidak Boleh Dicabut Hak Dicabut Nyawanya Jadi Jadi Boleh Dikata Bahasa Saya Jadi Polisi Haram Hukumnya Bunuh Orang Iya Tidak Boleh Bunuh Orang Kalau Tentara Halal Bunuh Orang Dalam Konteks Perang Dalam Kondisi Lawannya Itu Pasukan Juga Sesama Pasukan Boleh Saling Membunuh Oh My God Oke Artinya kan Polisi Ketika Gabung Dengan Tentara Kan Itu Yang Dia Lakukan Langgar Ham Juga Nah Itu Dia Karena Dia Dia Bunuh Yang Namanya Orang Orang Ini Betul Kalau Saya Tidak Salah Dengar Itu Kejadian Begitu Kayak Misalkan Saja Ini Saya Dapat Laporan Saja Kejadian Di Dogiai Tentara Sudah Memerintahkan Untuk Tidak Melakukan Operasi Militer Stop Ada Jeda Kemanusiaan Dan Merubah Strategi Untuk Merangkul Penduduk Dengan Membantu Mereka Lalu Memberikan Sembako Membantu Kebutuhan Hari-hari Istilahnya Penggalangan Kalau Saya Tidak Salah Menggalang Penduduk Termasuk OPM Itu Dirangkul Untuk Diajak Bicara Di Pos-pos Tertentu Tiba-tiba Menurut Laporan Ada Kejadian Di Dogiai Masyarakat Papua Terbunuh Yang Bunuh Katanya Polisi Tapi Larinya Ke Pos Tentara Terdekat Dan Itu Karena Pakaian Preman Dianggap Itu Tentara Lalu Kemudian Maralah Masyarakat Dan Ada Saksinya Bahwa Yang Bunuh Itu Polisi Menurut Laporan Di Sana Dan Juga Melurut Laporan Ada Petinggi Tentara Di Sana Perwira Militer Di Sana Dan Bahkan Yang Sudah Kesini Juga Bicara Begitu Nah Itu Kemudian Tadinya Sudah Bisa Merangkul Melembutkan Hati Mereka Jadi Dianggap lagi TNI ini Tipu-tipu Orang Papua Bilang Karena Pura-pura Bahaya Bunuh Nah Itu kan Dia tidak Dibawa komando Soalnya Siapa Tidak Dibawa komando Polisi Lanjut Coba Masih ada Tidak Itu Oke Oke Sebentar Ya Sudah Kesimpulan Sudah Habis Sudah Ini Kesimpulan Ya Pemerintah Harus Tegas Pemerintah Harus Tegas Mungkin Saya harus Bicara Tiga Kali Pemerintah Harus Tegas Tentukan Situasi Di Papua Apakah Konflik Bersenjata Gangguan Kamtip Mas Atau Ada Serangan Teroris Bila Di Papua Atau Di Tempat-tempat Tertentu Disimpulkan Ada Pemberontak Bersenjata Maka TNI Dapat Digerakkan Dan Situasi Di Papua Atau Di tempat-tempat Tertentu Di Papua Dapat Disebut Dalam Keadaan Konflik Bersenjata Tiga Bila Di Papua Disimpulkan Ada KKB Kelompok Kriminal Bersenjata Yang Mengganggu Kamtip Mas Maka Penegakan Hukum Dilakukan Oleh Polri Polisi Republik Indonesia Bukan TNI Tentara Nasional Indonesia Berikutnya Bila Disimpulkan Di Papua Ada Serangan Teroris Maka Dapat Dilaksanakan Penegakan Hukum Oleh Polri Polisi Republik Indonesia Atau Operasi Militer Oleh TNI Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Jadi Kalau teroris Serangan teroris Itu bisa Dua-dua Bisa Tinggal Kondisinya Yang mana Kondisinya Yang mana Pasukan Bersenjata Atau Bukan Dia Terus Giat Gal Terada Pers Apa ini Giat Gal Penggalangan Kegiatan Penggalangan Oh ini dia nih Kegiatan Penggalangan Giat Gal Terhadap Personil OPM Harus Dilaksanakan Terus Menerus Oh itu Yang dilaksanakan Oleh Panglima Kali disana Oleh Tentara Penggalangan Penggalangan Intelijen Intelijen itu Oke Oh ini polisi Atau Tentara Intelijen Intelijen Pokoknya Siapa aja Yang bisa Menggalang Ya Pendeta juga Menggalangan Oh Nanti saya Dibilangin Intelijen lagi Gara-gara Menggalangan Enggak Sangka Siapa aja Oh gitu Menurut Aturan Perundingan Yang ada Tidak Dikenal Sayap Militer Jadi Kalau kita Bicara Sayap Militer Enggak Ada Aturan Perundangan Cerita Itu Sayap Militer Sayap Burung Berat Selama ini OPM Kalau Ada ketua OPM Selalu Bicara TPNPB Itu adalah Sayap Militer Dari Organisasi Perjuangan Papua Merdeka Ya itu Nonformal aja Tapi dalam Aturan Perundangan Itu Kan Tidak ada Oh itu Nonformal Jadi tidak Ada Alasan Sayap Militer Tembak Tidak ada Sayap Militer Tidak ada Apalagi Ekornya Militer Ya itu Dia Ya itulah Kira-kira Tapi sana Ada kepala Militer Banyak Generalnya Soalnya Nah itu Oke Nah ini Situasi Papua Kelompok Separatis Politik Atau KSP Ya Kan ada yang Politik kan Mereka Ya 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 itu Yang berjuang Resolusi Itu Resolusi PPPB Nomor 2004 Oke OPM Itu Adalah Kelompok Politik Separatis Yang ingin Memisahkan Diri Dan OPM Itu ada Dua Ada yang Separatis Politik Ada kebawa Bersenjata Ya Nah lalu Ada OPM Bersenjata Di bawah ini Kelompok Bersenjatanya Ya makanya OPM TPNPB Oke Lalu Yang bersenjata ini Adalah disebut Pemberontak Bersenjata Dan itu Dilakukan oleh Operasi Militer TNI Kalau ada Ya Lalu Kelompok Bersenjata OPM ini Kalau dia Kelompok Kriminal Bersenjata Statusnya Maka Yang dilakukan Penegakan Hukumnya Oleh Polri Gak ada Gabungan kan Gak ada Gabungan ya Tepisah Gak ada Mau dibawa kemana Tetap saja Begitu Oke Oke Sebentar dulu Kita selesaikan Secara jantan ini Upaya Pemerintah Kelompok Separatis Politik KSP Seperti OPM Kelompok Bersenjata Nah sekarang Kegiatan Penggalangannya Oleh siapa BIN Badan Politik Badan Politik Oke Kalau penggalangan Bersenjata Gak ada Kayaknya Itu Tentara Kalau Kelompok Bersenjatanya Oh Ini Penggiatan Oh ini Jadi Penggalangannya Oleh TNI Pemberontak Bersenjata Ini Tapi bagaimana Mau digalang Jenderal Tahun ketemu Langsung Tembak Gak juga Itulah Intelijen punya Urusan Itu bagaimana Menggalang Oh Jadi ada juga Intelijen di TNI Ada juga Intelijen di Polri Ada Oh baru tau saya Ada Intelijen TNI Ada Intelijen Polri Ada Saya kira Intelijen itu Hanya di BIN Atau di BIS Oh enggak Ada dimana-mana Ada Ada semua Ya kerjanya Bedanya BIN dengan BIS apa sih Pak Mohon maaf Ijin sedikit Pak BIN Bertanggung jawab BIN bertanggung jawab Kepada Presiden BIS bertanggung jawab Kepada Panglima TNI Fungsi Tupoksinya beda Apa Ya Terserah Presiden Nyuruh apa Panglima nyuruh apa Ada yang bilang Kalau BIN itu Polisi BIS itu Tertara Enggak Enggak BIN itu Bertanggung jawab Kepada Presiden Disuruh-suruh Presiden Nah kepala BIN itu Bisa polisi Bisa tentara Bisa sipil Nah itu Oh gitu Iya Tetapi kalau Mbak Is Itu kepada Panglima TNI Sudah pasti Kepala BIN Kepala BIN itu Tentara Oke Baru-lalu ada BIK Badan Intelijen BIN kepolisian Itu sudah pasti Polisi lah Oh ada lagi BIK Jadi tiga nih Ada Iya BIN itu gabungan Nah ini baru bilang Operasi gabungan Intelijen ini Kalau BIN ya Banyak BIN Ada kejaksaan Banyak lah itu Tergantung Mau Mau tugas apa Kan gitu Oh gitu Waduh Badan Intelijen Di negara ini Banyak rupanya ya Banyak Yang populer Cuma dua itu BIN dan BIS Tidak boleh populer Harus ya kan Yang boleh populer Itu lagu Oh begitu Oke 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 Itu Oke Jadi Ini semua sudah Kita Pelajari Kita terakhir Ini sekian Dan Terima kasih Artinya Setiap kali Kita berbuat apa-apa Harus menyatakan Ini sudah selesai Selesai Kan Ucapkan terima kasih Jangan lupa Tapi Operasi damai karten Sebenarnya belum selesai Sampai sekarang Padahal diperpanjang Diperpanjang dari Awal tahun Sampai 6 bulan saja Tapi saya gak tau Ada perpanjangannya lagi Nah SK nya perpanjang lagi Gak tau gak Gak ngerti saya Saya baca di koran tempo sih Apa itu Kompas Kalau saya gak salah Ya itulah Nah Jadi Ada juga Jadi musti Kalau sudah selesai Tugasnya sekian Ya Dan jangan Lupa ucapkan Terima kasih Ya Saya juga Mengatakan sekian Kepada pemeriksa Kita sudah belajar Materi tentang Apa nama Kita kasih nama apa Ini materinya pak General Paradox Materi paradoks Penegakan hukum Ya Penanganan dan Penegakan hukum Di Indonesia Khususnya di Papua Dan kata terima kasihnya Untuk pak General Suleman Ponto Yang sudah Menjadi narasumber Yang luar biasa Mengedukasi kita semua Dan saya Amat sangat Berbahagia Senang Karena Saya tambahan ilmu Gitu loh Saya tidak malu Belajar dari General Walaupun sebenarnya Kalau dalam level Pendidikan akademik Saya lebih tinggi Pangkatnya Daripada General Suleman Ponto Karena Pak General ini Hanya dua bintang Saya ini tiga bintang Karena dokter Cuma Kepandaian Keahlian Setiap orang Berbeda Nah sehingga Kita perlu Jujur Kalau kita Diberkati oleh Seseorang Kita belajar Dan katakan Terima kasih Pak General Surah